Hai assalamualaikum pemirsa kebetulan saya lagi ikut lelang online ya ini baru mulai itu baru lot satu untuk kalian pengen tahu harga mobil bekas di lelang ya untuk menjelang lebaran tahun 2023 ya lebaran Idul Fitri tentunya kan biasanya pastinya akan naik ya harganya emang ini lagi naik-naiknya nih kalau diluaran kalian bisa cek sendiri di pasar jual beli online ya di situs jual beli online banyak itu umumnya pakai OLE pakai Facebook juga bisa pakai yang lainnya banyaklah ya situ jual beli online kalau yang dilelang Mari kita simak bersama ini saya baru mulai itu ada Innova Ribbon ya tahun 2018 yang manual tipe gini tipe terendahnya ini ya eh pajaknya jalan kilometer ya masih aman dah eh termasuk rendah enggak begitu tinggi untuk tahun 2016 kalau dilihat dari grade-nya sih kondisinya bagus ya dari harga yang ditawarkan 225 juta sekarang sudah 230 juta satu kali dua kali ya terjual 232 juta 500 lanjut ke Avanza G 2018 ya manual transmisi ini mobil umumnya yang mobil rame nih ya ini Avanza barong ya tahun 2018 ini harga pasarnya 150 jutaan ya itu bisa selisih jauh bisa turun 140 juga ada yang naik minta diatasnya juga ada ini bermacam-macam ini cuman warna favorit juga hitam ya jadi untuk harga pasar segitu ini sudah naik di 139 juta dari 125 juta rame kalau ini lakunya cepet soalnya biasanya kalau harga pasar setiap daerah kadang beda ya ini sudah 140 juta 500 ini masih kuat naik apa enggak ini satu kali 141 juta kilometernya masih termasuk bagus untuk Avanza dibawah 100 ribu bacak jalan eh terjual 141 juta 500 terus masih lanjut juga ini Avanza barong juga 2017 manual tapi warnanya kurang ini warna silver depannya juga kayaknya ada bekas apa itu stiker atau apa itu terus harganya sudah 128 juta dari 120 juta naik 8 juta ini ya pasarnya hampir mirip ya pokoknya di angka 150 turun lah ya kalau ini 140-an lah ya karena setiap daerah beda nggak bisa disamakan kalau mobil bekas seperti itu dan tergantung semuanya banyak hal ya untuk banyak macam lah faktornya kalau mobil bekas yang penting kisarannya disitu kalau mobil begini emang selisihnya enggak jauh ya karena mobil cepat fast moving jadi mau banyak yang suka banyak yang mau juga karena jualnya juga gampang ya kan cerawatannya gampang jadi ini harganya masih naik dari 120 juta sudah 137 sudah naik 17 juta dari harga dasarnya ya Nah untuk leleng itu harga dasarnya memang murah cuman kan nah ini terjual 137 500 ya ini contohnya ini ada mobil murah ini ya mobil baru tahun 2016 ini karimun wagon tapi yang beli fan sayangnya ini ya 35 juta untuk oleh yang usaha ini cocok banget ini untuk usaha belakangnya itu kosong ya buat barang ya cuman depan aja kursinya ini harganya pun masih naik kok masih masih banyak yang minat karena dapat tempat mobil baru ya alus irit ya pajak jalan ini AC nya juga dingin nah dari saat tipe dari 35 juta ya 35 juta sudah naik 42 juta 500 ini ya jadi pokoknya harga dasar lelang itu enggak bisa jadi patokan ya yang jadi patok nanti harga jadinya cuman harga jadikan kita kalau nggak ikut nggak tahu ya nah makanya dari beberapa pemesan ke saya itu ya paling enggak dia kasih target untuk harganya asal lebih murah dari pasaran terus kondisinya juga masih masuk cocok sama mobilnya kan enggak masalah eh ini sudah naik ya terjual 46 juta ya terus ada Grand Max ini mobil usaha juga ini Grand Max ini tipenya D ya ini kilometernya juga masih aman lah ya kalau untuk mobil operasional kayak gini usaha juga ya tahun 2017 manual pajaknya juga jalan panjang banget nih sampai Januari 2024 harga ditawarkan 80 juta tapi saat ini masih 80 berapa Oh cepat langsung naik 90 juta sudah 90 juta ya 90 juta sudah naik 10 juta ya biasanya banyak laku kok lari sini Grand Max rame soalnya muat barang banyak ya dan ini yang 1,3 irit ini yang buat usaha-usaha di perkotaan yang paling cocok nih nah terjual ya Grand Max nya ya 94 juta separuh harga dari barunya ini ada Ignis ya lanjut ke Ignis Ignis GL transmisinya metik ya ya ini GL ya termasuk varian dan bawahnya atasnya GX ya cuman ini yang metik jadi mungkin GL metik lebih lebih ramai lah daripada tipe atas tapi manual ya dan Ignis ini tipe GL pun sudah mayan kok ya sudah komplit fiturnya dan lain sebagainya dan nyaman juga ini pajaknya mobil ini telat berapa bulan nih bulan sembilan ya punya sudah telat tiga bulanan bulan nah empat bulan lah ya jadikan ditawarkan 86 juta 500 ya sangat murah sekali tapi ini sudah naik sampai 105 juta 500 ya tapi tetap masih murah daripada harga pasar yang ditawarkan tapi ini ah terjual 106 juta masih masuklah ya terus ada Sigrid ya Sigrid itu Sigrid yang paling rendah tapi ini sudah facelift ya tahun 2021 ini mobilnya kilometer 18 ribuan ya pajaknya telat tiga bulan terus untuk harga dari 79 juta 500 ini sudah naik 89 juta sudah naik 10 juta ya yang kalian pingin mobil muat banyak ya tiga baris terus irit hemat bahan bakar ya ini bisa jadi pilihan ya ini banget tapi ini perkotaan ya karena tipe D itu CC nya 1000 cc jadi kurang cocok lah buat naik turun gunung kalau satu orang dua orang masih masih cocok lah ya saya pernah juga empat orang aja masih lancar kalau naik turun gunung kalau masuk baru-baru kan seperti itu memang tergantung perawatan juga sih ini 95 juta ya sudah ya sudah masih kuat naik ya karena harga pasar memang masih di ah terjual 95 juta 500 lanjut lagi ada Honda mobilio RS ini tahun 2015 ya ini tapi masih termasuk generasi awalnya dashboardnya masih kayak 2014 Hai ini transmisinya manual kilometer rendah termasuknya pajaknya telat ini 2022-2023 tapi ini termasuknya dua tahun ini ini bukan setahun ini bulan dua soalnya nah ini kan bulan dua terus ini harganya masih kuat naik 120 juta dari 97 juta yang ditawarkan murah 120 juta masih murah tapi kalau pajaknya telat ya tetap masih mikir ini karena harus ada biaya pajak dua kali dan ini tipenya yang manual ya kalau menurut saya ini sudah enggak cocok ini kalau bajau beli ini 122 juta kalau pemakai ini masih kalau pemakai mungkin karena dia cari di luar karena ini kondisinya bagus ini saya sudah cek termasuk incaran saya tadi cuman ini harganya enggak sudah melebihi target saya ya terjual 123 juta Honda mobilio nah ini ada pajero juga ini termasuk incaran saya ini pajero support Dakar tahun 2012 harga pasar di luar 150 140 punya sekitar segitu ya tergantung kalau putih itu bagus juga harga pasarnya ini cuma 160 tapi enggak ada yang ngambil dan saya juga enggak jadi ngambil karena mobilnya bekas guling ya tapi sudah di repair tersebut sih eh terus ada lagi ini Nissan Livina ya Livina yang apa ini VL ya VL POI LVL kayaknya ini metik nih tahun 2019 ya 150 juta ini SMK nya enggak ada tapi kondisinya masih bagus ya pajaknya ini mesti nah makanya enggak terjual terus lanjut ada Honda mobilio ya Honda mobilio tipenya S tapi tipe rendah ini tahun 2016 itu tipe S tapi sudah double blower kalau 2016 15 14 belum terus tipe S nya pun dashboardnya sudah baru AC nya digital kalau yang ini ini 93 juta tidak terjual karena itu tadi pajaknya panjang ini sudah saya cek termasuk inceran juga saya terus ini ada karimu nih mobil irit kecil ya tapi dalamnya luas ya ini cuma 54 juta tapi ini tidak terjual juga ini kayaknya ya Nah nocol kan karena pajaknya 2017 ya terus ini murah termasuknya Livina Eskir tapi sudah facelift ya 75 juta ditawarkan tahun 2014 ya awal-awal facelift ya eh metik transmisinya oke yang facelift yang L11 Livina itu lebih laku metiknya kalau yang L10 yang lama sebelum facelift itu lebih laku manualnya ini harga sudah 85 juta ya tetap masih murah daripada pasar karena pasar itu masih di atas 100 ya untuk yang facelift eh eskir ini tapi kayaknya nggak begitu itu laku ya karena ini eskir itu ada dua ya kalau yang facelift eskir yang panjang tiga baris sama eskir yang cuma dua baris Hai dan ini kayaknya ini eskir yang dua baris bukan kayaknya ya ini eskir yang dua baris tapi ini tetap masih sampai 89 ya kalau untuk pemakaian beberapa orang aja ya dua baris baris enggak masalah ya ini mobilnya irit ya nyaman Hai harga masih kuat naik 91 juta eh untuk harga pasar kalian bisa ngecek sendiri di pasaran jual beli online ya nanti kalian kira-kira sendiri ini terjual 91 juta untuk Livina Eskir facelift nya terus lanjut lagi ini ada mobil Niaga ini ada carry ya carry CL ya yang pick up yang terbaru modelnya 2021 km baru 13.000 pajaknya telat satu bulan ini harga yang ditawarkan 75 juta itu murah banget ya tapi ini sudah naik sampai 80 juta tapi kalau barunya ini 150an kalau nggak salah atau 130an berapalah tergantung potongan dan lain sebagainya ya ini kalau mau buat usaha masih worth it lah km masih rendah daripada beli baru ya ini masih masuk dan ini harganya sudah 85 juta Hai nah terjual 85 juta untuk carry nya terus ada lagi-lagi lagi nih ya dari CL juga nih ini tahun 2021 juga 13.000 kayaknya masih sama satu ini rumpun ramah tadi ini harganya pun sama ditawarkan 75 juta nya pajaknya pun sama tapi kondisinya masih bagus kok mobil ini pastinya terus ini sudah 87 tadi 85 ya ini sampai 87 ya terjual carry nya lanjut lagi ada mobil VVIP nih Camry tipe via tipe tertingginya Camry ya Nah ini cuma 105 juta Kenapa murah karena pajaknya ya pajaknya 2020 bulan 6 20 21 22 mau 4 Nah tidak terjual terus ini ada Camry juga tapi yang tahun 2016 ya ini tipe nyafi juga ya tipe atas tinggi kilo 477 ribu pajaknya juga 2020 ini pajaknya mahal ini kalau yang sama terbaru ini kayaknya enggak laku nih ya enggak laku terus ada daesu Aila ya Aila nya Matic ini wah ini favorit Aila Agya Matic ini lagi laku nih kalau silver itu kurang tapi ini untuk Aila Agya itu silvernya laku ya mobilnya kalau silver kan kadang ada yang harganya kurang bagusnya di warna hitam atau putih ini dari 68 juta 500 harga yang ditawarkan sangat murah sekali sudah naik kenceng ini naik tinggi sampai 82 juta 500 ya kalau ditawaran di pasaran online ya pasti lebih tinggi lagi semuanya ya tapi nanti kalian kira-kira sendiri harga jadinya berapa harusnya emang di telepon dinego nanti bisa tahu harga pasar yang sebenarnya atau tanya orang yang habis beli atau habis jual atau tanya sorong nah terjual ya ada Xenia tahun 2016 tipe nya R ya tipe tertinggi Xenia ini pajaknya telat ini dua kali ini 2022 ini harga ditawarkan 96 juta 500 tapi pajaknya dua kali nih ya list warnanya silver tapi ini manual ya tetap laku ya terjual harga dasar satu orang itu yang ngambil jadi kalau yang lebih satu orang ya ya terjual saya satu orang itu sini ada Alfa 103 juta Wah murah banget tentu Alfa nyaman ini walaupun tua ya tapi enggak terlaku karena pajaknya panjang terus ini ada Avanza tipe G ya ini tapi metik ya yang tua-tua itu metiknya kurang karena empat sepit ya jadi larinya agak kurang ya kurang enak lah ya mobilnya tapi ini dari 59.500.000 tetap masih laku warna hitam lagi ya emang kondisi seperti itu nanti tapi kan ketika dipoleskan jadi bagus tinggal beliin grill member lepasin itu nanti cakep lagi lah ya kalau Avanza itu murah apalagi yang tahun lama gini banyak partnya ini aja harganya tetap naik kok ya udah 66.500.000 tahun 2011 ya keluaran terakhir dari Avanza yang model lama mesinnya sudah VVTE ya terus kilometernya tinggi gondrong wajar ya Nah terjual ya Avanza nya terus ini ada Xenia tipe R ya tipe tertinggi tapi ini kayaknya manual ini manual ya jadi bukan yang ASS apa-apa ya yang metik ya jadi 140 juta ini sangat murah tapi ini kayaknya enggak laku ya enggak laku karena tadi bekas laka ya bekas laka tapi sudah di repair ya cuman kan ada yang enggak mau juga mobilnya gitu terus ini 90 juta ditawarkan itu ada honda mobil yu tipe E manual ya kondisinya agak kurang mobil ini nah tidak laku lanjut ada beliau tipe S ya tapi sudah metik ini tipe rendah tapi sudah metik rendah itu bukan terendah ya yang rendah lagi ada tipe A toman saya itu kadang ngomong ya maksudnya umumnya orang beli yang tipe rendah sama tipe tingginya di tipe S ya tipe S tipe rendah tipe E petingginya RS ini harganya kuat naik nah terjual satu orang itu 80 juta lumayan udah metik tapi tadi SD nggak ada terus ini ada HRV tipe E ya ini standarnya ya umumnya tipenya E ya udah 177 juta yang ditawarkan harganya cuma naik berapa ini 1 juta 178 juta per satu orang untuk kilometernya standar ya tahun 2015 soalnya pertama keluar terus ini pajaknya 2022 bulan 1 berarti dua kali ini ya dua kali tapi nanti ketika pajak berlakunya panjang ini sudah naik lagi 180 juta 500 warnanya HRV itu hitam laku termasuk ya hitam sama putih kalau saya suka merah tapi merah sebetulnya kurang laku ya hitam sama putih laku terus 177 itu naik jadi 182 500 ya terjual 182 juta 500 terus ini ada expander ya sportnya ini expander sport cuman warnanya sport banget ini sepot banget warnanya itu transmisinya metik ya pasti laku nih mobil ya 155 juta 500 ini sangat murah sekali ya kalau ekspander sport metik itu 2018 pun tetap ditawarkan di angka 200 nah ini udah terjual tadi spander sportnya terus ada pajero exit ya exit ya tipe rendahnya termasuk bukan favoritnya yang favorit kan dakar 148 juta 500 ini tidak terjual Wow ini ada Innovae barong ya sayang tipe E ya tipe rendah juga ada juta paling rendah J tapi ya umumnya E banyaknya ini 110 juta ini sangat murah kalau barong ya kalau tipe V nya ngeri ini harganya 2015 pasarannya itu hampir-hampir kedua ratus saat ini ya saat ini kulaannya yang mungkin 170-an ya tapi ini tipe E jadi sangat murah sekali ya 110 ini sudah 114 ya tetap masih masuk ini metik ya enggak masalah kalau yang barong metik tetap laku ya Innova dulu kan enggak laku yang metiknya terjual juga toh Innova nya terus ini ada Avanza tipe G ya tapi ini yang lampu tumpuk ini kurang begitu diminati ya ini 2020 ya cuman termasuk Avanza yang langka saat ini yang paling muda tapi yang penggerak udah belakang ya Ivanza ini cuman ini unitnya di Padang ini mobilnya di Padang ini untuk kalian yang di daerah Padang ini bisa satu sini enak ini deket lalu dari kita jadi jangan yang ini Rang Jakarta cuman yang ini unit di Padang ini 120 juta harganya sudah naik 129 juta 130 juta ya yang jelas harga pasar pasti masih di atas 160 ini harga pasar kalau tipe G manual ya harga pasar masih satis itu yang menawarkan di hampir saat di 180 juga ada ya karena ini sudah enggak keluar yang penggerak udah belakang ya jadi untuk Hai yang kalian sukai penggerak udah belakang Avanza di daerah-daerah mohon maaf pedalaman sana ya di luar-luar Jawa itu eh larinya keterios ya sekarang cuman kan untuk budgetkan Avanza lebih terjangkau untuk Avanza makanya langsung bertumpuk ini akhirnya jadi laku juga 141 juta ya Hai tapi ini enggak ada ini enggak ada pelatnya F kondisi mobil di Padang ya di fisiknya B ah 141 juta 500 itu nah ini juga ada mobil yang apa adanya ya enggak di miripin enggak apa ini langsung dilelang ini mungkin kita ganti asuransi atau gimana enggak laku juga ya mirip spot padahal mobilnya laku bagus sih cuman ya udah remuk kayak gitu jadi enggak bagus tahu enggak laku juga 40 juta ini ada sigra M ya tipe 1000cc nya sigra tapi masih di atas ya 1000cc tapi yang paling atas yang dibawahnya kan tipe D ini tahun 2021 kilometernya 32.000 model model baru sudah facelift ini kalau di-upgrade itu murah seperti update-nya akan di-failer dan tambah forklam itu tuh masih murah lah ya dapat mobil baru dan rasanya cuman masih halus ini laku juga tadi ya 95 juta terus ini ada jahatusenia Hai tahun 2012 ya pertama keluar model great new senior ini tidak laku ya lanjut lagi ada Grand Livina SV ya termasuk tipe favorit ya tipe lebih tinggi juga tapi masih ada yang diatasnya dan ini ternyata kayaknya tipenya HWS kalau menurut saya ini tipenya HWS bukan XB biasa makanya dengan harga 70 juta itu sangat murah sekali ini platnya di Bandung ya 70 juta itu masih sangat murah sekali daripada harga pasar makanya ini pasti rame ini naiknya tinggi ini pastinya dan naik sampai 76 juta itu kilometer 80.000 masih dibawah 100.000 itu transmisinya metric juga laku terus SDNK nggak ada ya itu mungkin ya wajar lah kadang mobil tarikan SDNK ada yang disetakan ada yang enggak orang mobil nggak kuat ngangsur ya kadang SDN serahin mobilnya SDNK belum tentu diserahin ya kan biasa lah gitu kan apalagi kalau yang diambil ya diambil ya ya pastinya SDNK nggak ikut diambil yang penting mobil sama kontaknya aja yang jelas ini harga sudah naik 86 juta 500 ya ini rame nih tapi ini ternyata ini kan nggak ada keterangan mobil dimana ternyata saya cek ini mobilnya di Pekanbaru ini mobil di Pekanbaru lah ini kalau yang cari orang Bandung ini nggak tahu dikirain di Jakarta ini lelang Jakarta ya kalau di Pekanbaru jauh juga ngambilnya di Kepulauan Rio ya nyabrang ya udah nyabrang kelima apa Sumatra Sumateranya nanti nyabrang lagi ya nggak tahu lewat Jambi mungkin ya Nah itu eh ini harga sudah 94 juta ya tetap masih murah daripada pasaran 95 juta cuman 96.500 kalau SDNK masih bisa dibikinin lah gampang lah ya tapi ini mungkin lebih murah bikin SDNK daripada ngambilnya tapi kalau yang beli orang sana sih nggak apa-apa ini terjual 90 berapa itu di 98 juta 500 ini ada kali ya tipe game manual ya ini favorit juga gelomater juga dibawah Rp100.000 tahun 2018 telat wajar membelinya bagus ini sudah saya cek juga tadi incaran cuman ini atau masih BPM gantung jadi nggak jadi kita ambil dan ini harganya sudah sudah naik juga dari 86 juta 500 sudah jadi 98 juta tapi harga yang dipawarkan di pasaran luar tentunya masih mahal ini tahun 2018 itu paling enggak di berapa 120-an lah ya rata-rata di segitunan lah ya ada yang diatasnya tinggi ada ya dibawahnya juga ada tergantung semua kondisinya kalau untuk mobil jadi mobil bekas nggak ada patokan yang pas ya tapi ini terjual 100 juta ya 500 tadi nah depikian tadi ya contoh lelang online yang saya ikuti dan itu acak ya dari tadi kan ada yang saya rekam ada yang enggak itu kan karena saya lagi konsentrasi bidding juga ya kan jadinya saya nggak konsentrasi ngerekam gitu jadi itu gambaran saja nanti kalau untuk video update seperti ini lagi ya silahkan komen aja nanti saya akan bikin lagi perlu apa enggaknya terima kasih sudah menonton semoga informasi ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh